Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Media ini bisa digunakan sebagai pendukung proses pada materi IPA kelas 6 Ada pun alat dan bahannya Meliputi gunting, double tip, solasi, cutter, pensil warna, spidol, dan alat tulis Bahannya terdiri dari kardus bekas dan kertas bekas Cara pembuatannya Potong 3 kardus menjadi 3 ukuran sedang Buat 3 potongan Potongan pertama digunakan sebagai alas Dan potongan yang kedua digunakan sebagai ruang Kemudian potongan yang ketiga digunakan sebagai media Cara penggunaan Jika kita ingin menjelaskan pada materi sistem pernafasan manusia Kita bisa menggunakan media ini dengan cara Ini dapat diambil seperti ini Nah Tentu ini bisa dilepas Dan bisa dijadikan contoh Untuk itu kita bisa menebak kepada siswa kita sendiri Ini disebut apa? Kemudian kita minta pada siswa Dimanakah tempat hidung? Dimanakah tempat kerongkongan? Faring, paru-paru, dan diak sama Dengan itu mereka akan lebih tertarik Begitu cara penggunaannya Dan ini bisa ditempelkan kembali Jadi sistem media pembelajaran ini itu seperti bongkar, pasang Kemudian kelebihannya Dari media ini bisa digunakan Dan siswa yang lebih tertarik Digunakannya bisa untuk dibuat contoh Dibuat merasakan juga bisa Kemudian lebih menarik Dan jika pembuatannya tidak menggunakan darulang Pasti tentu lebih menarik dan lebih mudah di aplikasikan Adapun kekurangannya Bahan ini mudah, robek, atau rusak jika terkena air Demikian persembahan dari kami Saya Putri Nur Aini Dan saya Nafia Yurwa Indah Dari Prodi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidhaiya UIN Sunan Ampel Surabaya Angkatan 2018 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih